Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Pada Pak Suyoto dan teman-teman Perkenalkan nama saya Katarina Ayu Marga Putri Denata Pada video ini saya akan melakukan presentasi Tugas besar untuk mata kuliah grafika komputer Mungkin sebagai pendahuluan saya akan membacakan Pengertian dari grafika komputer Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer Yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital Karena itu di dalam video ini saya akan menunjukkan Bagaimana saya melakukan manipulasi pada objek-objek yang ada Hingga bisa membentuk suatu ruangan pada tugas besar ini Mungkin kita langsung ke pengkodanya Yang pertama ada fungsi inisialisasi Pada bagian ini kita menginisialisasi tampilan Dengan warna latar belakang putih Selanjutnya ada fungsi low texture Pada fungsi ini kita bisa memberikan tekstur pada objek yang telah dibuat Jadi objeknya tidak hanya polosan saja bisa diberikan tekstur Nah disini terdapat satu parameter yaitu parameter X Nanti saat kita memanggil fungsi low texture ini Untuk memberikan tekstur pada objek Kita bisa langsung memanggil low texture Dan X nya kita ganti dengan nama file Dari tekstur yang kita ingin berikan kepada objek yang ada di dalam program ini Selanjutnya adalah pengkodan untuk gambar kubus Pada pengkodan ini kita menggunakan GL vertex 3F Kemudian disini ada tiga parameter Yang paling kiri ini untuk X nya Yang tengah ini untuk Y nya Dan yang paling kanan ini untuk Z nya Kemudian disini juga ada GL texture coort 2F Ini akan digunakan untuk memberikan tekstur pada objek ini nantinya Nah seperti yang kita tahu Karena kubus memiliki enam sisi Jadi kita akan membuat seperti ini Untuk ke enam sisi dari kubus Bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah Nah objek kubus ini nantinya yang akan digunakan sebagai dasar untuk objek-objek yang ada di dalam ruangan yang nanti akan dibuat Pertama, objek yang akan dibuat adalah atap Jadi semua objeknya nanti akan menggunakan gambar kubus yang tadi hanya diubah skala dan mentranslasi posisinya Pada atap ini skalanya diubah menjadi demikian dan posisinya diubah menjadi demikian Kemudian gambar kubusnya dipanggil Sama juga untuk dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri, dan lantai Mungkin yang membedakan Karena dinding kanan dan dinding kiri ini sebenarnya adalah objek yang identik Hanya saja berbeda posisinya Dinding kanan ini kan nanti akan berada di sebelah kanan titik 0,0 Jadi disini skalanya sama Yang membedakan hanya posisinya Dinding kanan berada positif 9,91an di sebelah kanan nantinya Dan dinding kiri bernilai negatif 9,91an di sebelah kiri titik 0 Seperti itu Setelah membuat objek tadi, saya membuat objek ruangan Di dalam ruangan ini, saya akan memasukkan dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri, atap, dan lantai Saya akan menggabungkan semuanya itu ke dalam satu objek ruangan Untuk objek dinding bagian belakang, saya memanggil fungsi loadTexture Dan mengganti parameternya dengan tekstur file dinding.jpg Kemudian untuk dinding kanan dan dinding kiri, karena teksturnya sama Ini tidak perlu dipanggil lagi, hanya tinggal diletakkan di bawahnya saja Setelah itu, atap, karena menggunakan tekstur yang berbeda Saya memanggil lagi fungsi loadTexture dan menggantinya dengan file tekstur yang saya inginkan Begitu juga dengan lantai Oke, disini tekstur atap dan tekstur tiles Tekstur atap dan tiles Jadi disini sudah terbentuk ruangan yang kosong Mungkin kita bisa langsung lihat ke mainnya terlebih dahulu Nah, untuk main Disini dipanggil lagi yang tadi, fungsi inisialisasi Kemudian Ini untuk menampilkan atau mengubah posisi display-nya Disini nantinya akan diletakkan seluruh objek yang sudah dibuat Disini, karena tadi kita sudah membuat ruangan Kita bisa menganggil objek ruangan di main ini Kita akan lihat bagaimana hasilnya Seperti ini Sudah terbentuk ruangan yang kosong Setelah itu kita lanjut ke objek gambar Objek gambar ini adalah objek yang dibuat saat quiz pertama kali Jadi pada tukang besar ini mungkin akan berpan sebagai meja TV Jadi pada objek bernama gambar ini Kita memanggil 3 box 3 box dengan tekstur yang berbeda Ini untuk dua tekstur di kanan kiri Dan tekstur tengahnya berbeda Setelah itu, setelah menggabungkan ketiga kubus tadi Saya membuat fungsi gambar Kemudian mengganti skalanya dan posisinya Kemudian memanggil fungsi gambarku tadi Dan menjadikannya sebagai meja TV Mari kita lihat Bagaimana tampilannya Ini kan ada di sini Setelah itu ke objek selanjutnya Objek selanjutnya adalah TV Objek TV ini saya menggunakan tekstur TV Tekstur TV itu adalah hitam polos Dengan ukuran dan posisi sebagai berikut Kita lihat Jadi objek TV akan terletak di atas Objek gambarku tadi Setelah itu kita lanjutkan dengan Objek foto dan figura Objek pertama saya membuat figura Dengan skala dan posisi sebagai berikut Setelah itu ada objek foto Nah, keduanya saya gabungkan ke dalam Fungsi foto dan figura Di sini saya memanggil foto Setelah memanggil tekstur Gambar diri saya File gambar diri Kemudian memanggil tekstur untuk bingkai Dan memanggil fungsi figura Ini untuk gambar diri dan bingkai Untuk figuranya Kita lihat Letakannya di ruangan Kan tampil seperti ini Selanjutkan dengan objek lemari Untuk lemari Pertama Saya membuat satu objek ini Memanggil Tekstur lemari Kemudian Jadi ini nanti akan terletak Di sebelah kanan Bagian dalam Kemudian Saya mengkopi Bagian ini Dan Menggesernya Sedikit Sehingga akan menjadi lemari Di sebelah kanan Bagian luar Untuk lemari bagian kiri Saya mengkopi Kedua Lemari kanan ini Dan menggantinya Dengan Minus Sehingga dia nanti akan berada Di sebelah kiri Detik 0,0 Kita lihat Tampilan dari keempat Lemari Tersebut Dan tampil seperti ini Setelah itu Objek selanjutnya adalah Karpet Saya memanggil Tekstur karpet Dan mengubah skala Dan posisinya Seperti ini Tekstur karpet Yang saya gunakan adalah Yang ini Kita lihat Seperti ini Di dalam ruangan Objek selanjutnya Saya akan meletakkan Lampu Untuk lampu Saya menggunakan Tiga Kubus Pertama Untuk Bagian lampunya Sendiri Saya memanggil Tekstur Dengan File Berwarna putih Supaya terlihat Seperti lampu Yang menyala Kemudian Ada Pijakan lampu Dan tiang lampunya Untuk Pijakan dan tiang ini Saya gunakan Tekstur yang sama Dengan TV Supaya Kontras Untuk Lampunya Saya gunakan yang ini Kemudian untuk Tiang dan pijakannya Saya gunakan Tekstur TV Untuk Tekstur yang sama Seperti TV Kita lihat Bagaimana Tampilannya Di dalam Ruangan Ini Jadi seperti ini Setelah itu Kita lanjutkan Ke Objek Meja Untuk meja Saya hanya Menggunakan Dua Kubus Ini Adalah Kubus Untuk Bagian atas Meja Setelah itu Kaki meja Pada Program saya Hanya menggunakan Satu buah Kubus Untuk Menopang Bagian atas Meja Yang ini Tekstur yang saya gunakan Adalah Tekstur Meja Tekstur ini Kita lihat Bagaimana Setelah Mejanya Ditempatkan Dalam Ruangan Ini Adalah Objek Meja Yang Diletakkan Di Tengah Ruangan Setelah itu Dilanjutkan Dengan Susunan Sofa Jadi Untuk Membuat Sofa Pertama Sofanya Terdiri Dari Empat Kubus Kubus Pertama Yaitu Untuk Sandaran Sofanya Kemudian Untuk Dudukannya Kemudian Untuk Lenggan Kiri Dan Lenggan Kanan Setelah Dibuat Satu Sofa Itu Sofanya Kemudian Saya Masukkan Kedalam Fungsi Susunan Sofa Di Susunan Sofa Nantinya Akan Dijadikan Tiga Buah Sofa Dengan Posisi Yang Berbeda Sofa Kiri Kanan Dan Tengah Disini Saya Gunakan Tekstur Untuk Sofa Tekstur Ini Kita Lihat Bagaimana Penempatannya Dalam Ruangan Yang telah Dibuat Seperti ini Akan Ada Tiga Sofa Objek Yang Terakhir Adalah Objek Fas Bunga Saya Membuat Tiga Fas Bunga Ada Fas Besar Sedang Dan Kecil Untuk Jadikan Pajangan Untuk Fas Besar Saya Gunakan Tekstur White Marble Yang Sedang Black Marble Dan Yang Kecil Red Marble Ini adalah White Marble Black Marble Red Marble Kita Lihat Setelah Diletakkan Dalam Ruangan Menjadi Seperti Ini Sekian Presentasi Saya Mengenai Tugas Besar Untuk Matakuliah Grafik Komputer Terima Kasih Atas Perhatian Terima Terima Terima